Jika dalam keseharian para anggota polisi ini menenteng senjata dan tampak garang dengan pakaian seragam, kali ini penampilannya sangat berbeda. Dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Kartini, anggota polisi kini didaulat menjadi peragawan dan peragawati. Meski tidak ada latihan khusus, namun para model dadakan ini terlihat luas berjalan di atas catwalk dengan balutan pusana daerah dari berbagai suku bangsa di Indonesia, mulai dari adat Jawa, Batak, Sumatera, Dayak, hingga Papua. Ketua Cabang Bayangkari Polres Kelaten Puspita Juli Agung Pramono mengatakan, selain untuk memeriahkan dan mengenang jasa kepahlawanan dan emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini, lomba berpusana daerah ini sekaligus untuk menumbuhkan rasa kebinekaan anggota polisi dan keluarga di dalam mendukung tugas-tugas Polri. Meski acara ini digelar sederhana, namun antusiasma para peserta memperlihatkan totalitas baik dalam berpusana maupun gaya yang ditampilkan. Lomba ini diharapkan akan menjadi agenda rutin tahunan setiap memperingati Hari Kartini karena memiliki banyak nilai positif yakni melestarikan budaya dan kearifan lokal. hari ini lomba berpusana daerah dalam peringkat ini ke-139 tujuannya apa? tujuannya untuk mempersatukan ginekaan peragam sebuah budaya bangsa kita untuk menestarikan budaya bangsa kita untuk kami sebagai perempuan, sebagai bayar cari Cabang Karaten yang mendukung tugas PORIN semakin profesional, modern, dan terpercaya.